Kita keinformasi selanjutnya, Senin Sore PT Matahari Putra Prima TBK atau Hypermart dan PT Matahari Departemen Store menyerahkan bantuan kemanusiaan sebanyak 7.500 paket sembako kepada Pemprov DKI Jakarta. Bantuan itu diharapkan dapat diterima bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan kemanusiaan sebanyak 7.500 paket sembako diserahkan oleh Komisaris PT MPPA dan PT MDS Roy Mandei dengan didampingi oleh sejumlah perwakilan dari Matahari dan Hypermart. Bantuan diserahkan kepada Gebenur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari. Satu paket sembako tersebut berisi 10 jenis kebutuhan pokok hingga alat kesehatan. Mulai dari beras, gula, mentega, kecap, mie instan, hingga masker dan hand sanitizer. Untuk itu kami dari Matahari Departemen Store dan Hypermart pada saat ini memberikan bantuan kemanusiaan selain berupaya untuk bersama-sama menanggulangi pandemik. Kita memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga Jakarta yang saat ini melakukan isolasi mandiri. Hampir sekitar 15 kelurahan yang akan dialokasikan oleh Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta untuk menyalurkan bantuan 7.500 paket sembako yang cukup lengkap berisikan kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Ada beras, ada gula, ada minyak goreng, ada kecap, bahkan sampai ada sanitizer, dan juga tak lupa adalah masker. Karena protokol kesehatan kita adalah untuk menggunakan masker. Nah kiranya bantuan ini kami berharap tentunya dapat diterima dan disalurkan pada warga Isoman, warga Jakarta Isoman, serta para pejuang COVID. Kebunuh DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasi kepada Matahari Group, Lantaran telah membantu menyiapkan bantuan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Apalagi peran kolaborator sangat diperlukan di tengah pandemi ini. Saya menyampaikan apresiasi kepada Matahari Group yang telah turun tangan langsung, menyiapkan bantuan sembako untuk dimanfaatkan bagi mereka yang isolasi, bagi mereka yang ikut berjuang menangani pandemi, dan bagi mereka yang membutuhkan di lokasi-lokasi yang sudah dicek datanya oleh dinas sosial sehingga tidak beririsan, supaya lebih banyak yang menerima bantuan. Sebanyak 7.500 paket bantuan sembako akan diberikan kepada dua kategori masyarakat. Kategori pertama penerima paket bantuan sembako adalah masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di 15 keluarga yang berada di lima wilayah DKI Jakarta. Sedangkan kategori kedua penerima bantuan adalah petugas PJLP, seperti petugas pemakaman TPU Rorotan, petugas pemulsaran jenazah, hingga petugas pengisian oksigen yang bertugas langsung dalam penanganan pandemi COVID-19. Dari suku dinas sosial DKI Jakarta juga akan melakukan pendataan sehingga bantuan sembako dapat diterima secara merata dan tepat sasaran. Sirena Graciela, Jeff Anderson, Berita 1, Jakarta.